Kelihatan Pak. Oke, yang pertama kita teori dulu tentang pengenalan komputer. Karena mata kuliah ini adalah pengantar komputer, kita akan coba sedikit teori, kemudian nanti akan menjelaskan tentang prakteknya, yaitu Microsoft Office. Tujuan pembelajaran kali ini kita memahami tentang apa itu komputer, tentang hardware, software, kemudian konsep file dan folder, ini lebih kepada praktek nantinya, dan pengenalan Microsoft Word 2010 atau 2016 hampir mirip ini. Oke, jadi sedikit saya memberikan gambaran bahwa teknologi komputer dari zaman ke zaman itu memiliki loncatan yang sangat cepat. Kalau kita lihat di sini, ini perkembangan setelah generasi ketiga ini komputer. Di generasi awal itu pertama komputer itu sangat gede, hampir setengah lapangan basket gitu ya, segede itu komputer itu. Jadi bayangkan saja zaman dulu awal komputer untuk memproses sebuah aplikasi itu segede gitu. Nah, kekinian ini komputer generasi keempat, jauh sebelumnya ada generasi dua, tiga, itu terus meminimalisir ukuran, sehingga generasi empat muncul seperti ini. Generasi empat, kemudian diperkecil lagi, diperkecil lagi, diperkecil lagi, diperkecil lagi, diperkecil lagi, dikecil, kecil, kecil, kecil. Dan mungkin nanti seperti apa, tidak tahu kita. Yang pasti para peneliti orang-orang pintar di luar sana, terus melakukan penelitian supaya produktivitas manusia ini akan terus dipermudah dengan teknologi. Jadi teknologi itu tujuannya adalah untuk mempermudah aktivitas manusia. Nah, yang awalnya mungkin dikerjakan selama 10 jam, bisa dikerjakan selama 1 jam. Nah, itulah disebut dengan teknologi. Nah, yang awalnya desktop bisa, tablet segede gini, sama komputer. Dan sekarang kan sudah genggaman komputer itu, sudah di HP. Nah, generasi flex UDP juga. Sudah dikembangkan oleh Samsung, bahwa nanti itu komputer itu seperti buku, bisa dilipat kayak gitu. Ini kan monitor ini. Bisa dilipat. Kalau waktu jaman SMA mungkin ya, anak STM, kan suka ngelipat buku di kantong celana. Nah, komputer nanti bisa dibuat seperti itu. Nah, kecerdasannya seperti itu. Nah, ini sudah dikembangkan oleh Samsung. Dan sudah mulai dipasarkan di luar sana. Tapi dalam bentuk terbatas. Nah, itulah teknologi akan terus berkembang. Nah, ke depan teknologi ini menggunakan sistem like techno. Nah, jadi komputernya itu mana yang segede gini, nih? Kayak keran air. Jadi nanti si keyboardnya itu akan dibuat menggunakan cahaya keluar dari sini. Kesini, kemudian monitornya dibuat oleh cahaya semacam proyektor ke sana. Nah, ini adalah future teknologi, teknologi masa depan. Jadi semakin ke sini semakin canggih. Jadi seperti pulpen nanti kalau ini jadi gitu ya. Komputer itu seperti pulpen. Di mana akan sangat lebih kecil lagi gitu. Mungkin kalau zaman dulu lihat teknologi-teknologi itu seperti di dalam film. Kalau zaman sekarang sudah mulai terbukti. Dengan berbagai kecanggihan. Orang terus melakukan penelitian dan seterusnya. Itulah teknologi. Makanya kalau mengikuti teknologi. Menguras uang katanya. Kenapa? Contoh kayak HP aja kan. Sekarang HP misalnya iPhone. iPhone 4, 5, 6, terus aja. Setiap tahun selalu ada versi keluar. Kan lumayan gitu ya. Nah, kembali ke awal. Apa itu komputer? Nah, komputer itu berasal dari kata compute dalam bahasa Inggris. Yang artinya menghitung. Ini kalau dijabarkan panjang lebar ya. Tapi ini saya berikan dasar-dasar aja. Karena kalian basicnya sebetulnya bukan untuk mempelajari tentang komputer. Tapi mengenal. Hanya mata kuliahnya mengantarkan. Hanya untuk mengantarkan aja. Bahwa oh, tren komputer ini semakin kesini semakin canggih. Kedepan seperti ini. Nah, udah ada bayangan lah. Jadi ketika kalian nanti suatu hari masuk ke dunia kerja. Nggak begitu gapek gitu ya. Oh, iya seperti ini. Kedepan saya udah kebayang. Dulu pernah mendengarkan. Nah, kayak gitu lah. Kemudian menurut Donald Sander, komputer itu adalah sebuah mesin menghitung elektronik yang sangat cepat gitu ya. Dan dasarnya adalah ada input, ada proses, dan output. Jadi ada tiga komponen utama komputer. Input, proses, output. Alat input banyak. Bukan hanya keyboard alat input itu. Mouse juga bisa. Bahkan sekarang monitor itu bisa jadi alat input dengan ada teknologi touchscreen. Ya gitu. Proses. Jelas memproses data ya. Komputer itu. Dan outputnya itu dihadapkan di monitor, di printer, dan seterusnya. Nah, tadi saya sudah dijelaskan bahwa generasi komputer pertama itu sangat besar. Setengah lapangan bola. Gede banget gitu ya. Dan sekarang komputer sudah digenggaman tangan. Kalian saya yakin punya handphone semua gitu ya. Nah, handphone itu kalau didefinisikan itu artinya compute, menghitung. Cuman mungkin jenisnya aja. Ada yang desktop, mobile, dan seterusnya. Tapi secara konsep dasar itu bagian dari komputer. Karena dia sudah bisa menghitung, mengkalkulasi, ada sistem operasinya kan. Android, dan seterusnya. Jadi secara kerja sama dengan komputer umum. Handphone itu. Oke. Jadi tadi bahwa siklus sistem kerja komputer itu ada input, kemudian diproses ada output. Inputnya bisa dari keyboard yang umum, diproses menggunakan prosesor di dalam komputer, dihasilkan atau dikeluarkan dari media output. Salah satunya monitor, printer, dan seterusnya. Itu komponen dasar dari sebuah komputer. Inputnya dalam bentuk data tadi ya, diinput, kemudian diolah, kemudian dalam bentuk informasi. Nah, nanti kalian akan belajar di sini. Ada pengolah data, pengolah data itu aplikasi yang biasa digunakan adalah Microsoft Excel. Kalau pengolah kata, itu Microsoft Word. Untuk presentasi PowerPoint, untuk publikasi ada Microsoft Publisher nantinya. Jadi, Microsoft ini sudah mengembangkan beberapa software untuk mempermudah aktivitas kerja manusia. Sehingga tadi, dengan manual butuh lama, dengan teknologi butuh cepat. Apa itu data atau input kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan? Itu data secara umum ya, misalnya data itu berapa kendaraan yang melewati Bandung, bukan kendaraan lah, pesawat terbang yang melewati Bandung setiap hari. Itu kan kejadian dari sebuah kenyataan. Contohnya seperti itu, itu data. Banyaklah data. Kita juga adalah bagian dari data. Misalnya, oh, hari ini dilakukan pembelajaran daring, mata kuliah, pengantar komputer, akutansi D3. Nah, itu akan direkam data tersebut ke dalam sebuah sistem. Nah, setelah direkam, kemudian dihasilkan sebuah proses. Bagaimana data dimanipulasi, diolah, ke dalam bentuk lain yang berguna untuk pengguna. Sehingga nanti outputnya adalah menjadi sebuah informasi. Nantinya kan gini, oh, hari ini ada pertemuan perkuliahan. Di ujung akan terlihat, oh, si A tidak lulus mata kuliah ini. Karena apa? Berdasarkan informasi, berdasarkan data yang dihimpun dari sistem, si A ini tidak masuk pada pertemuan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga informasinya, sehingga informasi yang diambil dari data tersebut dinyatakan bahwa si A tidak lulus karena tidak masuk lebih dari 3 kali misalnya. Itu kan menjadi sebuah bentuk yang lebih berguna kepada si pengguna. Nah, itu di tujuan pengolahan itu, itu bisa dalam bentuk grafik nantinya, outputnya, bisa dalam bentuk apa pun. Oke. Yang berikutnya adalah sistem komputer. Apa itu sistem? Sistem adalah kumpulan dari subsystem yang saling bekerja sama. Untuk tujuan tertentu. Itu disebut dengan sistem. Contoh, sistem apa? Kalau di SMA ada sistem pencernaan. Misalnya, dari atas, dimakan, ke bawah, dan semua komponen itu kan saling mendukung. Untuk menghasilkan sebuah makanan yang dicerna, misalnya. Itu kan sebuah sistem. Ada lambung, kerongkongan, usus halus, usus 12 jari kan saling bekerja sama itu. Nah, itu disebut dengan sebuah sistem. Sistem pencernaan. Nah, sama sistem komputer juga. Ada berbagai komponen yang saling bekerja sama. Kalau salah satu tidak berfungsi, tadi misalnya sistem pencernaan, khususnya tidak berfungsi, akan jadi masalah. Akan sakit nanti orang tersebut. Sama, seperti sistem komputer. Ketika ada beberapa komponen saling bekerja sama, kemudian salah satu komponen tersebut tidak berfungsi, maka akan terjadi apa? Error, atau mungkin kalian mengenal dengan istilah hang komputer, gitu ya. Dan seterusnya. Jadi, kenapa hang? Berarti ada satu buah komponen atau lebih yang tidak bekerja, itu hang. Jadi, kalau up, kalau sistem komputer, elemennya banyak. Jadi, kalau tadi pencernaan itu kerongkongan, usus, lambung, dan seterusnya, ya sama komputer juga. Secara umum dibagi menjadi tiga. Ada hardware, ada software, ada brainware. yang saling terintegrasi di sana untuk melakukan pengolahan data. Sehingga menghasilkan tujuannya apa? Untuk menghasilkan informasi sesuai dengan yang diharapkan. Hardware itu perangkat kerasnya, software itu perangkat lunak yang terinstall, brainware itu adalah orang yang mengoperasikannya. Berarti ada tiga poin secara umum. Nah, itu ya. Hardware-nya bagus, software-nya bagus, brainware-nya nggak bagus, ya percuma. Komputernya canggih, memorinya sekian, misalnya. Prosesornya sekian, software-nya bagus-bagus. Tapi nggak ada orang yang mengoperasikannya, percuma. Hardware-nya bagus, tapi software-nya jelek. Maksudnya bakal error terus itu, komputer. Hardware-nya kurang bagus, software-nya bagus. Nggak support juga nanti. Nah, jadi memang harus seimbang tiga-tiganya. Makanya software, hardware ada yang di-upgrade. Software ada yang di-upgrade. Sama manusia juga di-upgrade. Untuk menyesuaikan. Nah, kalian ini ketika mengikuti perkulihan ini, sebetulnya ini proses upgrading kalian. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran kemampuan komputer dan manusia. Jadi, sebetulnya manusia itu lebih canggih daripada komputer. Pertama, kalau komputer itu pengelahannya sangat cepat, jelas gitu ya. Sangat akurasi. Kalau disuruh menghitung berapa jarak antara Bandung-Medan, dia akan memberikan informasi yang akurat. Tidak ada kata kira-kira, sesuai dengan data yang dimasukkan. Kapasitas penyimpanan yang sangat besar, tergantung ya. Efektif untuk tugas-tugas berulang. Maksudnya, kerjakan A, kerjakan lagi A, A lagi, A lagi, dia tidak akan bosan. Makanya komputer sangat cocok untuk kegiatan yang sifatnya rutinitas yang kerjaannya itu saja sangat cocok. Makanya di pabrik-pabrik kan banyak menggunakan komputerisasi yang terhubung dengan robot, misalnya. Otomatisasi, jelas ya. Melakukan berbagai banyak otomatisasi proses. Kalau manusia, manusia itu intuisi dan penilaian. Kalau berdasarkan ini, kemudian luwes dan adaptif. Adaptif itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan. Kalau komputer kan tegas. Misalnya, di depan ada burung. Maaf, burung. Ada ayam. Ketika misalnya komputernya... Kalau menggunakan komputer, itu langsung nabrak saja misalnya. Tapi kalau dengan manusia, oh ini ada ayam nih. Jangan main nabrak saja. Nah, berpikir dulu ke depan. Tapi kalau komputernya... Kalau disuruh ke depan, ya ke depan saja. Dia tidak berpikir di depan ada apa dan seterusnya. Kecuali di komputernya ditanam sebuah sistem cerdas. Itu beda lagi. Responsif dalam kejadian tak terduga. Nah, kalau tak terduga, manusia bisa melakukan hal-hal lain. Dapat berpikir abstrak, jelas. Kemudian mampu merencanakan dan menetapkan tujuan. Artinya manusia ini punya kemampuan yang lebih dari komputer dari sisi intuisi manusiawi. Jadi kalau misalnya manusia itu, kerja itu-itu saja kadang-kadang capek. Tapi dia bisa kreatif. Itulah manusia. Kalau komputer tidak bisa kreatif. Kalau disuruh misalnya, nyangkul pakai cangkul ya, selama sebulan harus beres. Ya kalau komputer ya mungkin nyangkul saja pakai cangkul. Tapi kalau manusia, nyangkul ya selama sebulan. Alatnya bebas. Dia berpikir. Kalau pakai cangkul membutuhkan waktu satu bulan. Kalau dengan menggunakan alat lain, mungkin lebih cepat. Nah, makanya bersyukur sebagai manusia. Manusia itu tidak ada tandingannya ya. Walaupun secerdas apapun itu komputer. Komputer itu hanya alat bentuk untuk menyelesaikan tugas-tugas saja. Mampu mengenali pola dan tindakan. Oke. Kita mulai satu persatu pembahasannya. Yang pertama, perangkat keras. Perangkat keras disebut juga dengan hardware. Kemudian, pengertiannya adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem komputer. Secara fisik berarti secara abstrak kelihatan itu disebut dengan hardware di komputer. Monitor kelihatan, oh hardware. Mouse kelihatan, hardware. Kelihatan dan bisa dipegang gitu ya. Jelas. Bisa dilihat dan disentuh tadi ya yang sudah saya butuhkan. Kalau misalnya software, berarti kebalikannya. Bisa dilihat tapi tidak bisa disentuh. Kalau misalnya Microsoft Word itu kayak gimana sih? Bisa dilihat. Bentuknya kayak gimana? Logo misalnya. Enggak. Bukan itu Microsoft Word. Jadi, tidak bisa disentuh. Nah, itu perbedaan ya. Contoh perangkat keras. CPU, central processing unit ya. Kemudian motherboard yang ada di dalam komputer PC ini ya. RAM, random access memory. Hard disk drive. Hard disk ya. Ini kalian tidak perlu mencatat. Nanti saya akan kirimkan file presentasinya. Dan kalian juga dapat videonya. Untuk bisa mendengarkan lagi kalau ingin mendengarkan ya. Jadi, aman lah. Tinggal dengarkan saja. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis dari sekarang. Nanti di akhir presentasi ini kita coba tanya jawab. Monitor. Keyboard dan mouse. Dan banyak lagi yang lain perangkat keras ini ya. Sekarang ada printer gitu ya. Kemudian ada kamera. Misalnya ada apa lagi. Banyak-banyak. Banyak sekali ya. Oke, yang berikutnya. Ini contoh-contoh ya. Ini ada power supply. Ada memory. Ada motherboard. Ada CPU. Ini central processing unit ya. Prosesornya ini. Ini otaknya segede gini padahal. Ini adalah hard disk. Oke. Perangkat lunak. Disebut juga dengan soft. Kurang F ya, maaf. Software. Kemudian dibuat untuk menjalankan hardware komputer agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, software ini dibuat. Tadi ketika kita punya komputer, beli komputer misalnya, itu kan hardware. Tidak ditanamkan software atau tidak diinstal sistem operasi, tidak bisa ngapa-ngapain komputer tersebut. Jadi poinnya, software di sini untuk men-drive atau untuk bisa hardware ini bisa berjalan. Tidak bisa disentuh wujudnya tadi ya. Tapi bisa dilihat. Jenis-jenis software. Ada freeware, ada shareware, ada open source. Saya mungkin jelaskan dulu ya. Freeware, ada shareware, ada open source. Artinya apa? Kalau freeware, wear itu kan perangkat ya. Free berarti gratis. Jadi, perangkat lunak yang disebarluaskan secara gratis. Contohnya apa? Banyak. Pokoknya yang gratis-gratis aja. Windjip misalnya yang gratis. kemudian winem. Apa lagi ya? Banyaklah aplikasi-aplikasi di internet yang di... Orang buat memang gratis, dikasih gitu. Kemudian yang berikutnya, shareware. Perangkat, share perangkat lunak yang sifatnya share. Share itu berbayar, tetapi orang bisa menggunakannya dulu selama waktu tertentu. Atau selama berapa kali pemakaian. Jadi, misalnya gini. Oh, istilahnya itu ada istilah software trial katanya. Trial 30 hari. Nah, itu shareware. Dia sebetulnya gratis. Cuma 30 hari. Setelah itu dia harus beli. Nah, jadi orang bikin software, kemudian orang boleh download gratis, tapi dibatasi. Itu shareware. Dibatasi gratisnya itu. Setelah itu harus bayar. Jadi, tidak bisa digunakan lagi kalau udah mentok 30 hari. Cuma gitu. Nah, yang berikutnya adalah open source. Apa itu open source? Open itu terbuka, source itu sumber. Artinya software tersebut bisa dimodifikasi isinya. Jadi, diubah-ubah. Contohnya itu aplikasi Linux. Bedanya apa dengan freeware? Ini juga gratis. Open source ini gratis. Kalau freeware, dia tidak bisa dimodifikasi dalam bentuk XC. Tidak bisa dimodifikasi. Pokoknya dijalankan saja. Tapi kalau open source, dia bisa dimodifikasi isinya. Jadi, misalnya jadi bentuknya di macam-macam bisa. Nah, itu ya. Jadi, beda ketiga jenis software yang umum digunakan. Tapi, kebanyakan di Indonesia itu apa? Ngambil yang shareware, kemudian di-freewarekan. Microsoft Word sebelumnya kan bayar. Tapi, orang-orang nyari cracker-nya kan? Crack-nya di internet. Sehingga bisa digunakan selamanya. Padahal itu tidak boleh. Nah, di Poltepos itu Poltepos sudah kerjasama dengan Microsoft. Jadi, nanti kalian kalau misalnya ke kampus gitu ya, pandemiknya sudah selesai, kalian tidak perlu install yang aplikasi ilegal. Tinggal minta saja activation code-nya ke teknisi di sana. nanti akan diberikan. Sehingga software kalian, Microsoft Office-nya legal gitu ya. Bahayanya kan kalau terbang keluar gitu ya, takutnya diperiksa di bandara akan diambil laptopnya. Kan sayang. Oke, yang berikutnya lanjut masih perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak itu ada yang disebut dengan perangkat lunak sistem operasi. Jadi, yang menjalankan komputer dan mengatur sumber daya di dalamnya. Jadi, level utama software itu adalah window. Maaf, sistem operasi salah satunya window. Jadi, orang nggak bisa install aplikasi lain sebelum dia menginstall sistem operasi. Nah, itulah sebut dengan software sistem operasi. Jadi, software utamanya di komputer. Kalau sudah menginstall sistem operasi bisa. Install office, menginstall lagu, menginstall desain, aplikasi desain, dan seterusnya. Yang umum ada dua, Windows dan Linux. Sekarang kan ada Android. Banyak sebetulnya. Kalau di Apple kan ada Mac OS. Kemudian ada software pemrograman. Jadi, software ini digunakan untuk membuat aplikasi. Jadi, ini untuk programmer biasanya. Ada PHP, ada C, dan seterusnya. Jadi, dengan menginstall aplikasi ini, kita bisa bikin aplikasi lagi dari aplikasi tersebut. Nah, gitu lah contohnya. Software utility. utility itu untuk me-utilize sesuatu, untuk fungsi-fungsi tertentu. Misalnya, pengolah kata Microsoft Word. Untuk menangkal antivirus, antivirus. Untuk pengolahan file agar lebih kecil, Winzip, misalnya, dan seterusnya. Pengolah gambar, Corel. Fungsi-fungsi khusus, soalnya. kemudian kita akan praktek nanti tentang manajemen folder dan file. Kemudian pengenalan Microsoft Word 2020. Pengenalan menu, membuka, menyimpan, mengubah, menyalin. Nah, ini lebih kepada, kayaknya ini sudah paham lah semuanya. Oke, untuk pertemuan teori dicukupkan, kita lanjut dengan sesi tanya-jawab. Yuk, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan, bebas ya, mau tanya tentang seputar komputer, silakan. Nanti setelah tanya-jawab ini, kita istirahat dulu. Setelah 30 menitan, gitu ya, silakan mau makan dulu, mungkin tadi siang belum sempat makan. Atau mau mandi dulu, yang belum mandi dari pagi, silakan. Tapi, silakan sesi tanya-jawab dulu. Tadi mungkin ada yang kurang mengerti, atau terlewat, atau ini kalimatnya maksudnya apa, atau ada teks yang tidak dijelaskan. Boleh, silakan. siapa ada? sudah jelas atau bingung kan kalau diem itu ada dua, bisa dia sudah jelas atau bingung kalau sudah jelas, Alhamdulillah nah kan bingung boleh ya bingungnya sebelah mana bisa dijelaskan ulang sama saya nanti silahkan mau bertanya gilang? ya pak mau bertanya pak? silahkan kayak ragu-ragu gitu bertanya ini mengenai yang aktifasi yang microsoft ya pak ya saya tahu kan untuk semua microsoft kan enggak ada gitu harus beli gitu kan pak jadi untuk sementara kan seperti saya kan ya terpaksa mencari krek-kreknya pak oke jadi untuk apa sih aktifasinya tuh bisa diminta di pihak kampus nih pak ya betul bisa terus secara pasangnya gimana pak? apa dihapus dulu semua yang akun microsoftnya terus install ulang atau gimana pak? oke oke sim udah saya tangkap oke jadi tadi ya bahwa kalau mau beli untuk home edition itu atau untuk microsoft office gitu ya itu rata-rata kalau untuk pengguna personal itu kita harus beli license 800an kalau jaman jaman dulu kurang lebih segituan lah untuk bisa menggunakan secara legal kita dapat serial key yang asli dari microsoft di indonesia banyak yang jualan resmi gitu ya resmi kayak semacam reseller lah gitu ya yang jualan tersebut nah tapi ada orang juga yang tadi iseng gitu ya saya install yang ilegal kemudian diaktifasi dari krek-krek di internet saya tidak bisa membenarkan dan tidak bisa menyalahkan gitu ya karena kenapa ya kadang-kadang kalau tidak ya kita susah untuk bekerja kan ya gitu ya nah tadi kalau misalnya ingin yang legal yang saya tahu kalian bisa mendatangi pihak TIK teknologi teknologi informasi dan komunikasi di Poltequos kemudian membawa laptopnya tidak perlu install ulang jadi tinggal memasukkan activation code-nya aja ke komputer di sana akan ada yang melayani di sana kayak gitu jadi tidak usah install nanti apa otomatis apa Windows kita atau Office kita itu akan terlisensi ada serialnya serial nomornya jelas di situ gitu ya oke itu ya siapa tadi gilang oke gilang akuntansi npmnya berapa gilang tiga nomor terakhir aja tiga 008 008 gilang gilang oke sip yang lain silahkan ada kumpul 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 siapa itu agni pak oke agni silahkan agni ditulis dulu ya npmnya berapa agni tiga nomor belakang tiga tiga 009 oke silahkan agni apa aku nanya itu pak yang di apa sih namanya yang ada tulisan aktif Windows itu ini juga berarti Windowsnya ilegal gitu pak yang ada di komputer pak gimana ya yang di pojok kanan itu pak ada tulisan Windows kalau di oh iya not geniu gitu ya iya harus mengaktifasi Windowsnya gitu ya itu ilegal gak pak maksudnya itu ilegal iya betul itu harus diaktifasi dan itu ilegal jadi ada dua cara tadi apakah mau yang dikali ilegal lagi nyari crackernya di internet atau memang kita harus beli atau tadi kalau di Polteco sudah menyediakan cuman harus datang langsung menyerahkan nomor Induk dan seterusnya bukan nomor Induk NPM nomor Poco Mahasiswa sehingga terdata siapa aja yang pakai gitu tapi aman sih gak apa-apa maksudnya tidak akan merusak file dan sebetulnya tidak cuman gak enak aja lihatnya kan aku aku pernah nyoba Pak ikutin tutorial di Youtube cara ngilangin cuman ngilanginnya cuman sekali aja gak gak terusan ngilanginnya memang itu harus orang yang terampil jadi memang harus tahu secara sistem agar tidak balik lagi balik lagi ya kalau misalnya nanti kalian berhubungan dengan orang informatika itu lebih mudah sebetulnya mungkin kalian karena belum kebayang ya mungkin hanya ikuti step by step Google kan ketika Windows apa gini contohnya gini produk Microsoft itu sangat banyak dipakai oleh orang sehingga banyak orang juga yang memanfaatkan dijual belikan lagi atau memanfaatkan untuk di crack gitu ya nah misalnya ternyata berhasil di crack nah Windows juga tidak akan diam dia akan mengupdate mengfetch kebolongan kebolongan tersebut sehingga mungkin saja tadi Agni itu sudah tertutupi bolong-bolong itu teh sehingga cuma beberapa hari nah kayak gitu bisa jadi gitu ya solusinya ya kita harus mencari crack terbaru gitu ya atau tadi nyari lisensinya gitu ya kalau ingin menghilangkannya oke ya baik pak terima kasih sama-sama ada yang lain lagi pak pak saya pak mpn-nya berapa indah 019 indah yuk apa bertanya tadi kan kalau hardware sama software sama brandware itu kan harus hubungan gitu ya pak ya brand itu saya tuh beli udah lama ya pak laptopnya tuh keluaran tahun lama banget pak bukan lama banget sih pak udah beberapa tahun yang lalu terus itu masih windows 7 terus kemarin hari itu saya upgrade ke windows 10 terus apa penyimpanannya juga saya udah tambahin lagi beli lagi kan pak ya saya upgrade juga malah jadi lemot ya pak itu pengaruh emangnya pak oke 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 sip ketangkep lah oke jadi ketika kita membeli laptop gitu ya atau membeli komputer lah ya kemudian yang namanya zaman tadi kan berubah terus gitu ya sistem operasi juga sekarang kan udah windows 10 gitu ya dulu saya misalnya beli masih windows 7 ingin mengupgrade ya silahkan diupgrade selama requirement atau minimal minimum standar untuk sistem operasi yang baru itu sesuai misalnya laptop saya memorinya 4 giga misalnya ya beli tahun 2017 pakai windows 7 yang 4 giga tersebut memorinya ini diupgrade ke windows 10 ternyata windows 10 itu harus memiliki minimal memori 4 giga berarti diperbolehkan cuman kan pas-pasan kayak gitu contohnya kalau gak salah windows 10 itu 2 giga sudah bisa 2 giga tapi kalau pas-pasannya tadi kernyata juga akan pas-pasan akan lemot nah gitu berarti kita juga harus mengupgrade perangkatnya di atas requirement yang dibutuhkan misalnya kalau windows 10 itu minimal 2 giga kita tambahin lah 3 giga atau 4 giga biar ada waktu buat bernafas gitu kasihan ya contohnya ginilah kamar 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 sel misalnya atau kamar kita hanya butuh hanya bisa ditempati oleh 4 orang lah maksimal ditempati pas ya biasa lah cuman kan agak pas sesak gitu kurang gerak geraknya kurang lincah lah gitu nah sama komputer juga kayak gitu kurang lebih jadi memang kebutuhan nah terkait upgrade kalau menurut saya sesuai kebutuhan aja kalau memangnya kalau kebutuhannya perlu windows 10 ya memang di upgrade tapi kalau hanya buat ngetik buat presentasi gitu ya ya buat apa gitu di upgrade ini di downgrade lagi jadi windows 7 atau windows 8 misalnya nah jadi menginstall aplikasi atau mengupgrade aplikasi harus jelas kebutuhannya apa misalnya saya youtuber saya itu harus menginstall aplikasi film mora film mora itu sebuah video editor ya yang minimal harus sistem operasinya itu windows 10 nah berarti kan kita ada targetnya gitu target bahwa iya harus upgrade biasanya ketika upgrade berarti kan kebutuhan-kebutuhan lain akan ikuti minimal speknya spesifikasinya memorinya sekian prosesornya sekian dan seterusnya ya tadi kenapa lemot ya tadi ada sesuatu yang memang pas-pasan untuk windows 10 biasanya memori prosesor hard disk nah kurang lebih tiga ini yang mempengaruhinya gitu ya oke ya dapet tadi indah oke lanjut siapa lagi ada lagi pak saya mau bertanya silahkan rahel dulu ya nanti riksa pak saya mau bertanya tadi bapak menjelaskan tentang komputer yang segede setengah lapangan bola itu ya pak iya saya mau bertanya pak saya penasaran itu komputernya kayak bentuk komputer yang sekarang gitu kan pak ada keyboardnya juga ya enggak sih pak itu itu gimana cara ngegunainnya pak pas zaman dulu itu itu pak makasih pak oke rahel npmnya berapa 031 pak belakangnya oke sip oke saya menjawab secara umum aja ya tadi saya tidak berikan gambarnya tapi kalau ada sih gambarnya di slide yang mata kuliah lain gitu tentang pengantar komputer yang memang itu step by step saya jelaskan tahap satu itu seperti ini gambarnya seperti ini cara kerjanya seperti ini yang pasti di tahap satu itu belum ada yang namanya keyboard keyboard itu kayak kekinian jadi kalau dulu itu pakai kartu untuk menjalankannya untuk memasukkan datanya itu belum kebayang adanya keyboard gitu nah bentuknya bentuknya juga sama bukan kayak sekarang jadi bentuknya itu kayak lemari lemari gitu karena menggunakan vakum cube dulu itu pertama itu jadi semacam apa ya bolham bolham lampu untuk membangkitkan listriknya aja seperti itu nanti saya akan sharekan lah nanti ya ketika di apa saya kirim filenya saya akan sharekan tentang gambar-gambar untuk generasi pertama yang segede lapangan jadi kayak inilah kayak apa kayak lemari-lemari cuman lebih dari satu lemarinya itu dan mungkin ada lima atau sepuluh lemari nah itu sebut dengan komputer pada zaman itu jadi komponen-komponen nanti segede lemari-lemari gitu kalau zaman sekarang kan komponen-komponennya kecil makanya awalnya itu kan ada vakum cube vakum cube akan muncul transistor transistor kalau mungkin zaman saya dulu itu transistor itu nempel-nempel di radio lah kayak apa ya kayak batang kemudian batangnya itu punya kaki-kaki-kaki nah itu transistor transistor jadi seribu vakum cube bisa jadi satu transistor berarti kan ukurannya pun jadi kecil lagi nah transistor itu berubah lagi jadi very large transistor jadi seribu transistor bisa jadi satu very large transistor jadi semakin kecil semakin kecil akhirnya kan segede HP jadi apa ya orang orang melakukan penelitian untuk mendapatkan ukuran yang lebih kecil kayak gitu jadi kebayangnya itu gini kalau misalnya komponen zaman dulu lima lemari sebetulnya bisa dibuatkan dengan teknologi terbaru itu satu koper akhirnya kan jadi kecil komputer oh ternyata koper teh masih lebih besar ada melakukan penelitian lagi oh segede tas jinjing akhirnya tas jinjing melakukan penelitian lagi oh segede paket nah kayak gitulah secara gambaran umumnya oke ya siapa tadi teh iya pak terima kasih pak oke sip yang berikutnya siapa tadi Riksan ya mau bertanya silahkan Riksan jadi gak bertanya iya pak iya kan saya teh waktu beli laptop teh biasa berjalan gitu nah pake wappernya teh adaan gitu ya pake foto saya jadi ini ada ada gak pak suaranya ada ada halo iya ada ada kan saya teh beli laptop nah berjalan seperti biasa sama saya teh ada wallpapernya teh wallpaper saya efek teh pas suatu ketika saya menyalakan lagi teh ya pak efek teh ada kayak pertanyaan gitu sama saya teh ini ask letter saya mas teh pas langsung udah ke window-nya nah wallpapernya teh jadi hitam pak tidak estetik gitu apakah itu ciri-ciri bahwa laptop saya window-nya ilegal pak terima kasih sama-sama kayaknya fotonya kurang ganteng itu cari foto yang lebih ganteng coba ya jadi betul salah satu ciri dari jadi salah satu ciri dari sistem operasi kita ilegal itu adalah dia meriset desktop kita menjadi item gitu itu ya salah satunya salah satu ciri tapi ciri yang lain oh di di sebelah kanan bawah monitor ada tulisan activated itu juga salah satu oke ya jadi bukan bukan apa ya bukan masalah virus itu biasanya tapi lebih kepada sistem operasi window yang harus diaktifasi biasanya oke cukup ya kita rehat sampai jam ini kan 14 10 14 50 ya 14 50 kita masuk lagi untuk praktek Microsoft Word oke ini di close aja atau siapa yang mau bertanya masih ada ini sistemnya praktek indah pak oh ya indah gimana indah sistemnya gimana nanti pegang komputer sendiri-sendiri di rumah kayak dicontohin bapak atau gimana ya pak nah ini pada kuning komputer gak di rumahnya ada pak tapi mati lampu gak bisa oke kalau kalau enggak paling saya nanti menjelaskan aja sambil mempraktekan nanti kalian kalau misalnya yang punya komputer bisa sambil mempraktekan tapi kalau yang gak punya maksudnya nanti kalian bisa mempraktekannya di tempat lain atau pinjem atau apa gitu atau di online juga sebetulnya bisa di apa di hp office 360 biasanya bisa jadi kalau yang sekarang gak ada laptop silahkan aja menyimak karena teori ini lebih kepada fitur-fitur misalnya pengenalan fitur-fitur kemudian cara-caranya dan seterusnya oke ya ya pak makasih pak oke ini saya close dulu nanti kita sambung lagi silahkan kalau mau yang lab kasih pak selamat menikmati Terima kasih.